Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaitu Al-Quran tentang berpikir kritis Kemudian kita menginjak kepada pokok bahasannya kedua Yaitu tentang aspek akidah Iman kepada hari akhir Atau iman kepada hari kiamat Jadi hukum beriman kepada hari kiamat adalah Fadu Ain Dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah Orang yang senang biasa Mau yang ini adanya alam ro'ib Sesuatu yang tidak tampak oleh panca indera kita Sesuatu yang tidak tampak oleh penglihatan kita Salah satunya adalah kita mengimani kepada hari akhir Atau hari kiamat Apa itu iman kepada hari kiamat? Atau iman kepada hari akhir Mempercayai dan meyakini Bahwa sesungguhnya Alam dunia ini akan binasa Mempercayai dan meyakini bahwa sesungguhnya Seluruh dunia dan sisinya ini akan hancur remun Tidak ada yang tersisa sedikit pun Kecuali hanya jadat Allah SWT Allah katakan dalam Al-Quran Dan untuk sekalian Ada sebuah pertanyaan Kapan terjadinya kiamat itu? Kapan dan dimana? Ya tentunya itu adalah rahasia Allah SWT Kita sebagai makhluk hidup tidak ada yang tahu Meskipun pernah ada yang mengatakan Kalau hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat Tapi sesungguhnya itu adalah salah Karena itu adalah rahasia Allah SWT Tapi Allah tegaskan dalam Al-Quran Nisa'ah dalam bahagia dunia Allah SWT Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang Dan tidak ada lagi keraguan di dalamnya Anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT Ketika kita yakin bahwa sesungguhnya Hari kiamat itu pasti akan datang Dan tidak ada lagi keraguan di dalamnya Kemudian paling tidak kita harus bersiap-siap Sebelum kiamat itu datang Bagaimana kita menyiapkan segala sesungguhnya Dalam rangka untuk menghadapkan Allah SWT Tapi sekalian dimuliakan Allah SWT Kiamat itu ada yang disebut dengan Kiamat Sukro Ada yang disebut dengan Kiamat Uro Kiamat Sukro dan Kiamat Uro Sukro dan Kiamat Uro Apa pengertian dari Kiamat Sukro Terjadinya kebinasaan kepada sebagian Sebagian yang terjadi di alam dunia ini Sedangkan Kiamat Sukro adalah terjadinya kebinasaan Dari seluruh dunia dan jenisnya Contoh Kiamat Sukro adalah kematian Belum nafsi yang tidak ikut berlalu Bahwa setiap manusia Setiap yang bernyawa itu akan rasakan Ketika seseorang meninggal dunia Maka itu namanya Kiamat Sukro yang sudah terjadi pada diri orang itu Atau terjadinya bencang alam Itu bagian dari Kiamat Sukro Kemudian selanjutnya adalah Kiamat Kubro Tadi sudah di awal saya sampaikan Kiamat Kubro adalah terjadinya Kehancuran seluruh alam semesta dan sisinya Kalau kita gambarkan dalam Al-Quran Maka bisa Anak-anak sekalian lihat di dalam Al-Quran Surat Al-Qur'ah Dan Surat Al-Zadzalah Itulah kondisi yang sebenarnya Seperti apa Yang namanya Kiamat Sukro Segitu dasyatnya Allah katakan dalam Al-Qur'ah 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 Kiamat apa itu kiamat Dan Taukah Anda apa itu kiamat Allah ulangi tiga kali dalam ayat ini Kata-kata Allah Buktikan bahwa kita bahwa sesungguhnya Kiamat pasti akan terjadi Dan itu tidak main-main Sampai Allah katakan Yaumayakunun nasukal faroshil batru Manusia itu Berterbangan seperti aneh-aneh Coba sejenak Harus kalian berpikir Coba Manusia berterbangan seperti aneh-aneh Tidak bisa dikita bayangkan Sebabada dasyatnya Banyak kiamat Wata kumul jibadukan Ihnil man Hati gunung-gunung semuanya Akan Akan meletus Dan surat al-zal-zal Disebutkan Iza zil zilatil abuzil zilat Ketika bumi itu digoncangkan Dengan goncangan yang sangat dasyat Bayangkan saya Gempa bumi Yang waktunya sangat sebentar Bisa meluluh lantahkan Masih ingat kejadian di Aceh? Masih ingat kejadian di mana-mana? Itu padahal dengan skala yang sangat kecil Begitu ketakutannya manusia Bisa dibayangkan bagaimana terjadinya kiamat kumul Ketika bumi ini digoncangkan Dengan goncangan yang sangat dasyat Segitu hebatnya goncangan bumi Maka semua isi perut bumi Akan keluar Termasuk manusia Semenjak manusia itu mati Di kubur Berapa jumlah manusia Segitu banyaknya Nanti akan dibangkitkan Dari alam kubur Kata Al-Quran Ashtatari yur'amal Berbentuk manusia yang berbeda-beda Tergantung amal perbuatan ketika hidup Sehingga kemudian manusia bertanya Kolalizan Malah Apa yang terjadi di dunia ini? Ibaratkan ketika Ada satu keluarga di dalam rumah Tiba-tiba rumah itu kebakaran Apa yang terjadi? Begitu paniknya manusia Yang ada di dalam rumah Kemudian mereka akan keluar dari rumah itu Bahkan ada seorang ibu Yang ingin menggendong bayinya Keluar dari rumah Ternyata setelah keluar rumah ini Gendong bukan bayinya Apa? Bantal gulingnya Segitu paniknya manusia Apalagi nanti pada kiamat kubur Maksudnya manusia pada petangnya Ada apa yang terjadi? Ternyata sekalian Dimuliatan Allah SWT Oleh karena itu Nanti ada beberapa tahap kehidupan Yang akan dialami oleh manusia Ada yang namanya Yang terutama adalah Yawmul Ba'af Ya Ba'af Paniknya akan dibangkitkan dari yang buku Dengan berbagai macam bentuk Sesuai dengan Amat perbuatan ketika Yang kedua Yawmul Hashad Setelah dibangkitkan Maka manusia akan dikumpulkan Namanya di padang masya Dimana Dikisahkan Ketika manusia dikumpulkan Pada masya Maka matahari Akan didekatkan Dari kepala manusia Tiga jenis Bisa dibayangkan Sekarang saja kita hidup di dunia Jaran antara kepala kita Dengan matahari Segitu jauh Kalau kita tidak pakai kumpas Kita tidak pakai asing Itu panasnya Apalagi nanti Matahari akan didekatkan Dengan kepala manusia Makanya manusia Nanti akan Ada yang tenggelam Dengan keringatnya Kenapa? Segitu Kemudian ketiga Ada Yawmul Rahisa Semua dibangkitkan Kemudian dikumpulkan Di padang masya Nanti manusia semuanya Akan dikisah Akan diperhitungkan Seluruh amal perbuatannya Ketika hidup-hidup Jadi Ada buku catatan amal perbuatan manusia Yang itu tidak satu pun terlewatkan Dimana malekat Dan adik Ketika kita hidup di dunia Selalu mencatat amal perbuatan baik Dan guru kita Dan semua yang dia akan Nangkap disitu Setiap manusia Akan diperlihatkan oleh Allah Mencatatkan amal perbuatan Ketika hidup di dunia Kemudian selanjutnya Ada Yawmul Biza Ditimbangnya amal perbuatan manusia Nanti kita akan Lebih berat amal baiknya Atau justru akan lebih berat Amal buruknya Sa'idun al-syakir Kalau lebih berat Kita amal baiknya Maka kita akan masuk Dalam surganya Allah Kalau kita kemudian Lebih berat Amal jeleknya Maka kita akan masuk Dalam nerakanya Allah Tapi berharga Anak sekalian Kita sebagai umat Rasulullah Dan Nabi dikatakan Bagaimana siapa Umat Rasulullah Kita semua Kalau dalam Hatinya Ada sebiji Sekecil Atau untuk Iman kepada Allah S.W.T Maka dia akan masuk Setelah ditimbang Perbuatan manusia Kemudian Namanya Yawmul Jani Hari pembalasan Dari Allah S.W.T Inilah semuanya Akan kita lalui Nanti di alam akhir Setelah Perjadinya Kiamat Barat Makanya Nabi sekalian Dimuliakan Allah S.W.T Hidup di dunia ini Kata Nabi Umatnya Rasulullah Itu antara S.W.T Masa Beri Antara 60-70 tahun Tapi banyak Manusia Yang mengorbankan Kehidupan Yang kekal abadi Hanya untuk Kehidupan dunia Ya begitu Karena 60-70 tahun Ada kehidupan Yang lebih lama Dari kehidupan dunia Apa itu Kehidupan Yang namanya Alam bariza Alam Ketika manusia Meninggal Sampai nanti Terjadinya Kiamat Kumbur Dia akan Menunggu Dinanamannya Alam bariza Nah di alam Kumbur Alam bariza Itulah Nabi manusia Akan mendapatkan Kenikmatan Kumbur Atau akan mendapatkan Sisa Kumbur Setelah ketika Nabi bersama Sahabat Rasulullah S.A.W. Melewati Kuburan Kemudian Rasulullah Diperkenalkan Ada Dua penghuni Kubur Yang sudah Disiksa Kemudian Rasulullah Menganggil Pelampak Kurmat Kemudian Dibelah Jadi dua Kemudian Rasulullah Taruh Di dua Kuburan Dikanya Oleh sahabat Apa yang Kau lakukan Ya Rasulullah Selagi Belepak Rumah ini Masih basah Maka bisa Meringankan Sisa Kumbur Dari kedua Penghuni Kumbur Sahabat Tanya Ya Rasulullah Apa yang menyebabkan Dua penghuni Kumbur Disiksa Di alam Kumbur Yang satu Kata Rasulullah Dia Disiksa Kenapa Buang air Kecilnya Yang tidak Istiqlulah Yang tidak Tung Cara Bersucinya Tidak Benar Nah ini Kita Sebaik Umat Islam Bagaimana Diajarkan Dalam Islam Ketika Kita Buang air Kecil Buang air Kecil Hati-hati Jangan Sampai Percikan Air Kecil Itu Mengenai Badan Kemudian Islam Mengajarkan Bagaimana Kita Cara Bersuci Yang Benar Sehingga Benar-benar Suci Tidak Tersisa Sedikit Penajis Segitu Hati-hati Dan Bagaimana Ketika Ada orang Islam Yang Buang air Kecilnya Sembarangan Buang Air Kecil Yang Turun Bikin Jalan Badan Badan Suci Dan Rasulullah Maka Kami Yang Satu Lagi Disisa Di Kubur Itu Kenapa Hobinya An-Namimah Adu Domba Bikin Orang Hidupnya Tidak Harmonis Fitnah Salah Fitnah Terus Kalian Mulia Kana Allah Subhanallah Ada yang Namanya Kenikmatan Kubur Makanya Ada doa Kata Orang Meninggal Dunia Allah Allah Jadikan Kuburnya Seperti Kuburan Surga Raudah Taman Surga Wala Daja'an Fikuburi Kufratan Jadikan Kuburannya Seperti Neraka Panas Kemudian Apa Hikmahnya Ketika kita Sudah beriman pada hari Akhir Yang pertama Kita harus Hidup Senang Biasa Mawas pada Dan Ketirah Karena Segala Sesuatu Yang kita Hakukan Tidak Lepas Dari Pengawasan Malaga Ketirah Kita Takut Kepada Allah Dimanapun Dan Kepanduran Di Tempat Yang Sepi Tidak Yang Melihat Tapi Allah Melihat Kita Insya'Allah Kalau Ini Terjadi Pada Diri Kita Sebagai Islam Ketidak Ada Lagi Yang Namanya Korusi Kenapa Hidupnya Senang Biasa Merasa Diawasi Wala Allah Sebagi Hidupnya Senang Biasa Diawasi Wala Allah Sebagi Ketika Kita Sudah Mawas Diri Hidup Hati Hati Karena Semua Itu Akan Dibalas Oleh Allah Sebagi Kemudian Yang Kedua Bagaimana Kita Senang Biasa Melakukan Amal Terbajikan Berbuat Baik Kepada Siapapun Hanya Nabi Khoi Rukum Sebaik Baik Kalian Adalah Alhamdulillah Terbajikan Apabila Kita Bermanfaat Untuk Orang Apa yang Kita Miliki Kita Punya Kemampuan Pikiran Kecerdasan Apa Ini Ilmu Yang Kita Miliki Bermanfaat Untuk Orang Lain Ketika Kita Punya Harta Harta Itu Bermanfaat Untuk Orang Lain Kita Kita Bisa Tenaga Tenaga Itu Bermanfaat Untuk Orang Jadi Kita Senang Biasa Fasta Bikul Khairat Berloma Loma Dalam Kebaikan Karena Sejumlah Kita Sadar Ketika Kita Sudah Meninggal Hamil Oya Allah Subhanahu Maka Yang 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 Malu 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 Walu Wair Jihadis Nani Yang 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 Pulang Apa Malu Orang Yang Dicintai Yang Ketika Sudah Dikubur Dia Kampul Harta Kita Sekitu Banyak Yang Kampul Kampul Mubil Yang Mewah Tapi Terus Dikubur Pulang Cuma Satu Malu Alham Ibadah Itulah Yang Yang Memani Kita Dari Alam Barzat Sampai Kemudian Nanti Menghadap Tuhan Sebenarnya Sekini Itu Mudah-mudahan Berbapah Untuk Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh